Ya, bukan ambatan, itu adalah peluang bagaimana dikauh ini kan. Guna memastikan kegiatan TMMD berjalan sesuai dengan rencana, Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes AD mengunjungi sasaran TMMD di Konawe, Kepulauan. Kedatangan Tim Wasif Mabesad ini dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Jajaran Korem 14.3 Halu Oleo Kendari, Kodim 14.17 Kendari, Ketua Tim Wasif Mabes TNI, AD Majen Agus Soehardi, mengatakan selain untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan di daerah, program TNI Manunggal membangun desa, kegiatan ini juga sebagai perekat dan media silaturahim antar masyarakat. Sekarang sudah berjalan 9 hari, kita lihat progresnya sudah terukur, mudah-mudahan dengan waktu yang sudah dialokasikan, sasaran dapat diselesaikan 100 persen. Seperti yang disampaikan tadi, selain sasaran fisik, kita juga ada sasaran non-fisik, sehingga ada rasa memiliki masyarakat terhadap TNI, TNI ada rasa memiliki masyarakat yang di sekitarnya. Saya cukup puas melihat progres hari ini, karena berjalan sesuai dengan cara. Bupati Konawe Kepulauan Amarula mengatakan, pelaksanaan TMMD di wilayahnya berdampak positif bagi pembangunan daerah, terutama sasaran fisik di tiga lokasi berbeda. Selain kegiatan fisik, keberadaan TNI juga mampu mengedukasi masyarakat dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan daerah. Rencananya program TNI Manunggal membangun desa akan dilaksanakan hingga 29 Juli mendatang dengan tiga sasaran kegiatan, yakni rehabilitasi rumah layakuni, pembangunan drainase, dan pemasangan pavinblok, Sekolah Dasar Matabaho. Al-Ghazali melaporkan dari Konawe Kepulauan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!